Pemirsa Universitas Dianapura menggelar wisuda ke-10 di kampus setempat. Wisuda yang dilakukan secara daring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan para lulusan kali ini tidak hanya terpaku menjadi karyawan, namun mampu menciptakan lapangan kerja. Wisuda ke-10 Universitas Dianapura diikuti oleh 443 wisudawan dari lulusan sarjana dan ahli media. Wisuda secara daring ini dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti, wilayah 8 Bali, NTB dan NTT Inengah Dasi Astawa, Ketua Yayasan Dianapura, Ketut Waspada, Rektor Igusti Bagus Rai Utama, para delsen serta perwakilan wisudawan. Rektor Undira Igusti Bagus Rai Utama mengungkapkan wisuda kali ini tetap mengambil tema perguruan tinggi yang teladan dan unggul. Wisuda diikuti dari 13 program studi. Diharapkan setelah diwisuda, para lulusan harus mulai memikirkan dan merencanakan masa depannya. Yakni dalam pandemi COVID-19 ini tidak terfokus menjadi seorang karyawan, namun lebih terfokus sebagai pengusaha atau pencipta lapangan pekerjaan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kecerdasan, integritas, berwawasan luas dan setia pada NKRI. Semua kita, masyarakat dan khususnya mahasiswa, sudah berpikir dan merencanakan sesuatu di masa depan agar kita selalu adaptif dengan perubahan tema, khususnya perubahan terhadap situasi global dalam hal ini adalah pandemi COVID-19. Sementara itu, Ketua Yayasan Diana Pura, Ketut Waspada menyampaikan, semua aktivitas Akademi Undira harus memahami visi-misi Undira itu sendiri. Dalam visinya, Yayasan tetap menekankan untuk terciptanya SDM yang tangguh, terampil, cerdas, berjiwa penuh kasih, menghormati sesama, berwawasan luas dan setia pada NKRI. Dalam mewujudkan hal tersebut, Undira secara serius melayani masyarakat melalui pendidikan pelatihan dan perguruan tinggi. Semua yang terlibat, itu kafal dan mengerti akan visi dan misinya, sehingga kita satu dalam geraknya. Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti, wilayah 8 Bali, NTB dan NTT, Prof. Indengah Dasi Astawel, mengapresiasi Undira telah melaksanakan wisuda di kampusnya sendiri, selain dapat meminimalkan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Serta, patut dijadikan contoh kampus-kampus lainnya bahwa bangga terhadap kampusnya sendiri. Saya sangat mengapresiasi seluruh perguruan tinggi yang melakukan wisuda atau perayaan di kampus, karena itu artinya mereka benar-benar siap dan meyakini apa yang mereka lakukan pasti yang terbaik. Dalam kesempatan kali ini, wisudawan terbaik pertama diraih oleh Niluh Putu Yuni Krishnayanti dari Program Studi Sastra Inggris dengan IPK 3,96. Selanjutnya terbaik kedua diraih Imade Rai Teddy Setiawan dari Program Studi Manajemen dengan IPK 3,76. dan terbaik ketiga diperoleh oleh Imade Putra Pradyana dari Program Studi Ilmu Gisi.